Harapan itu tidaklah tumbuh dari semua pun! Dari semua anak di sini, cuma kau ajar yang bersekolah. Jika kau ingin bersekolah, bersekolah lah. Tidak usah pengaruh yang lain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau kami orang Cina, kami sudah tinggal di Cina sana! Amin! Sudahlah! Ini maaf ya, cuma bercanda. Apa ini? Kok ribut? Tinggi takut! Pelajaran di lantik kita pada binekaan. Masih ingat anak-anak apa itu bineka Pungga Dika? Berbeda-beda anak-anak yang takut! Eh, gimana semua untuk hajar? Sudah terkumpul belum? Ya, betul tuh. Sudah berapa? Soalnya, soalnya sebentar lagi ya, aku bilang tahun. Iya, aku lebih baik. Medianya kita berikan pas di hari bilang tahun, nak. Biar lebih berkesan. Aku setuju, aku sudah tak tahan lagi nilai sepatunya. Lihat saja, bolongnya di mana-mana. Belum lagi tapaknya. Ya, Kena tahu sendirilah. Dia mengalir polu-polu kilometer. Kalau aku, udah matilah aku. Hari itu, 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta dijulik di bawah kerengah stekbok. Terus, mereka dipaksa untuk mempercepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian... Kemudian, Pak? Pak? Pak! Maafkan, Bapak. Baiklah, pelajaran hari ini sampai di sini saja. Iya, Pak. Hari ini siapa yang pimpin ritual? Aku. Sekarang, tulis sarapan kalian. Sudah? Marilah, kita pulang. Apapun yang terjadi, jangan biarkan harapan kalian hilang. Tuhan, aku tahu, kau pasti mendengar. Ayah, kenapa kali ini saja tidak masuk sekolah? Mana gue tahu. Padahal, kali ini tarannya, kita mau berikan lebih juta. Itu sudah mendengar hati, Pak. Iya, kita juga sudah mendengar hati. Nah, sesuai itu dipatahkan kita kemarin. Bagaimana kalau besok, kita datang untuk menjadikan belajar? Besok jam 8 pagi, kita semua berpumpul di sekolah ini. Selamat pagi. Permisi. Assalamualaikum. Buntet. Oh, iya, Pak. Kita ini teman setelahnya Hajar. Kita ingin ketemu Hajar, ya, Pak. Kita, yuk adik-adik, ikut Pak Cik. Ada yang tahu hari ini libur apa? Aku tidak tahu banyak. Tapi, hari ini libur nasional. Memperingati hari pahlawan dan... Ulang tahun Hajar! Hah? Oh, iya, kita lupa. Selamat pagi, Pak Cik. Selamat pagi, Pak Cik. Selamat pagi, Pak Cik. Loh, kalian? Kok? Gini, Ji, karena kamu larinya tidak masuk ke sekolah, jadi kita orang pergi ke rumahmu. Tapi, gak dilahir di rumah. So, ayo mau yang ngantar kami ke sini. Oh, iya. Kami ada membawakan hadiah untukmu. Jangan. Oh, iya. Terima kasih, ya, teman-teman. Selamat pagi, Pak Cik. Isinya? Kenapa, Jar? Kamu tidak menyukainya. Gua kenyah begitu. Tenang saja. Kalau itu, sudah kami persiapkan. Panjang umurnya, panjang umurnya, serta mulia, serta mulia, serta mulia. Ini rahasia. Wah, bagus sekali. Bagus, kan? Astaga, depan. Ayo, Pak. Hei, Panjang. Berkali-kali, aku katakan, harapan itu tidaklah tumbuh dari sebuah pohon. Kalian, masih saja mengantungkan harapan kalian di pohon ini. Sudah berapa banyak botol yang kalian gantung di sini? Sudah berapa banyak harapan yang kalian gantung di pohon ini? Kalian ini, terlalu banyak bermimpi. Apa yang salah dengan kami belajar di sini? Apa yang salah dengan kami bersekolah? Banyak! Apa kau lupa aja? Budi dan Cipto, dua temanmu itu, ayahnya terbalik lemah karena sakit. Kau tahu kan, dua temanmu itu, mereka tulang bungung keluarga. Belum lagi kau, wey. Entah apa yang ada di pikiran kedua orang tuanku. Dan kau tahu, semua teman-temanmu ini adalah tulang bungung keluarga. Hanya orang tuanku yang mampu menikolahkan anakku. Bapak dan ibu salah besar di sini. Bapak dan ibu sudah kuanggap sebagai orang tuanku sendiri. Tapi, tapi ternyata semuanya berbeda. Sama halnya dengan bapak dan ibu. Bapak dan ibuku tidak memiliki banyak uang. Mereka kerja jauh dari sini. Hanya untuk membiayaiku sekolah. Sudahlah, Jens. Jangan menangis. Tidak, Ulan. Mereka semua harus tahu. Kalian semua di sini hanya ingin bersekolah. Walaupun sambil kerja. Ya, sudah lah ya. Dengarkan kami dulu ya. Pak, yang dikatakan Arya pun benar. Bukan tetapi, kami tidak boleh belajar. Tak apa beda, sama saja. Lebih baik, tidak usah sekolah. Kalian semua bilang, sudah membuang mimpi itu jauh-jauh. Sudah kami buang semua mimpi-mimpi itu, Jar. Sudahlah, Jar. Apa yang orang miskin bisa lakukan selain bekerja dan mencari uang. Hanya orang-orang yang beruntung, seperti kau dan temanmu yang di sana hajar, yang bisa bersekolah. Maaf. Semua orang berhak untuk bersekolah. Berhak untuk mendapat pendidikan. Jadi, tak usahlah kau menyalahkan dirimu sendiri. Hanya keadaan saja. Apa yang kalian semua katakan? Membuang. Lihat botol-botol itu. Itu adalah mimpi-mimpi kita. Cok. Ambil botol itu. Ken. Ambilkan itu. Itu punya budi. Kok. Ambilkan itu. Itu punya fei. Bangga. Ambilkan yang itu. Itu punya Arya. Kekianak. Ambilkan itu. Itu punya cipto. Kekianak. Ambilkan tiga yang berdekatan itu. Itu punya bulan, bintang, dan dui. Buka botol itu. Dan baca. Apa tulisannya. Aku hanya ingin bersekolah. Dan lihat ini. Ini adalah mimpiku. Mimpiku adalah. Aku hanya ingin kalian bersekolah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!